Guru dan pegawai kesehatan yang berstatus ASN di lingkungan pemerintah Kerinci tidak mendapatkan tambahan penghasilan pegawai. Aturan ini mulai diterapkan Pemkap Kerinci per Januari 2019. Tambahan penghasilan pegawai yang mulai diberlakukan di Kabupaten Kerinci tidak diberikan kepada seluruh pegawai ASN. Pegawai fungsional yang telah mendapatkan tunjangan khusus seperti guru dan pegawai kesehatan dan rumah sakit dipastikan tidak dapat menikmati TPP yang mulai diuji coba kan sejak awal Januari 2019. Bupati Kerinci Adi Rozal mengatakan untuk guru berstatus PNS di Kabupaten Kerinci tidak mendapatkan TPP karena telah mendapatkan tunjangan sertifikasi. Sedangkan untuk tenaga kesehatan yang berstatus PNS juga telah mendapatkan tunjangan yang diberikan oleh BPJS. Adi Rozal menambahkan jika ASN guru dan tenaga kesehatan masih meminta TPP maka Adi Rozal meminta dana sertifikasi dan tunjangan yang diperoleh dikembalikan untuk digantikan menjadi TPP. Sehingga guru dan tenaga kesehatan tidak menerima tunjangan dua kali. Adi Rozal menambahkan pemerintah Kabupaten Kerinci telah menganggarkan 50 miliar rupiah dari APBD untuk pembayaran TPP ASN dan 12 miliar rupiah untuk TPP non-ASN. Guru sudah menerima sertifikasi lebih dahulu. Gaji guru beda, gajinya sudah ada seorang guru golongan 3A sekian gajinya, 3B sekian gajinya. Teman-teman di kesehatan ada yang namanya BLU, itu dana yang mereka terima melalui BPJS. Nah kemudian BPJS membayarnya, mereka kelola sini. Maka ya itu ada di satu kerja mereka mas-masi. Kalau mereka minta lagi TPP, ya kembalikan dana itu, kita bayarkan TPP.